balik kalau itu kita pakai vektor mau kita gedein sebesar alun-alun pun nggak bakalan pecah itu kalau format vektor berhubung ini formatnya GB itu pixel jadi ada kelihatan piksel-piksel kotak-kotak yang udah bakalan kelihatan kalau kita zoom in kayak gitu Oke kita masuk ke bagian apa namanya sih sirkulasinya dan di dalam pesawat tentunya itu ternyata ada sirkulasi khusus yaitu berada di depan baling-baling teman-teman itu fungsinya itu sebenarnya untuk mengeluarkan udara sirkulasi udara yang ada di dalam mesin jadi di dalam mesin pesawat itu ternyata kan panas dan untuk mendinginkan mesin itu perlu sirkulasi udara yang optimal dan salah satu cara pendinginan udara yang optimal itu kita pakai kita menempatkan pengaturan udara di depan baling-baling jadi setelah kena baling-baling itu biasanya bisa lakukan sirkulasi udara di dalam mesin kayak gitu hai oke kita masuk ke rodanya kita udah masuk ke roda hai oke oke untuk roda sendiri kita pakai ellipse tool ya teman-teman ellipse tool tuh teman-teman bisa lihat di bagian kiri ah sebelah kiri dari layar teman-teman itu ada ada penempat tombol bulatan tombol bulat itu namanya ellipse tool atau kita bisa pakai Oh pada keyboard jadi di ellipse tool itu kita bisa memilih sudut yang tepat atau biasanya untuk yang presisi kita pakai kontrol plus shift dan itu kita drag itu biasanya lebih presisi teman-teman tapi berhubung ini sudutnya tidak menentu makanya kita pakai ellipse tool secara manual gitu ya ini karena peleknya kecil banget kita bikin peleknya dulu kita sesuaikan pelek dengan hasilnya dengan rodanya istilahnya ya setelah rodanya selesai baru kita bikin ban luar gitu teman-teman oke kita udah jadi nah dan baru kita bikin istilahnya penyangga roda jadi untuk rodanya emang kita butuh cak penyangga sih tapi ini kecil banget menurut saya sih kurang gede tapi untuk aerodinamikanya mungkin ini yang tepat kayak gitu Oke jangan lupa pokoknya kalau setiap kita mau bikin sesuatu endpoint dan start point itu harus harusnya tuh ya teman-teman jadi untuk membuat sebuah objek itu endpoint jangan lupa untuk terus menyatu karena ketika endpointnya ini tidak tersambung dari start pointnya mana terus kita nggak selesaikan di endpointnya itu jadi setelahnya kayak kita bikin awal dan akhirnya itu di tempat yang sama itu tidak akan menghasilkan sebuah objek yang bagus kayak gitu teman-teman Oke buat teman-teman ya salah satu satu aja not buat teman-teman kalau kita mau nyari gambar referensi itu sebaiknya kita cari gambar yang HD ya full HD kalau bisa jadi kalau untuk yang gambar gambar yang full HD itu teman-teman kalau mau lebarin itu bisa kelihatan kalau teman-teman yang lihat sekarang ini dia enggak full HD ya teman-teman itu karena pikselnya juga pecah gitu ya sih ini salah satu saran aja sih teman-teman jadi untuk teman-teman yang masih belajar gimana cara bikin pen tool bikin apa namanya pembuatan istilahnya kita menjiplak gitu ya teman-teman ya itu emang bagusnya kita pakai gambar dengan resolusi full HD sih 4k bagus sama aja nah kita udah sampai di bagian roda depan Hai sebenarnya udah depan ini tuh mirip-mirip dengan apa namanya tuas ya kayak tuas yang biasa kita lihat ketika kita nimba air gitu teman-teman Hai itu mirip banget sih kayak yang ada di depan kita ini Hai Oke kita tekuk kita sudutkan hai oke kita hampir di endingnya di akhirnya teman-teman ini ketika semua objek udah selesai terseleksi nanti kita bisa geser referensinya gambar referensinya dan kita bisa bikin sesuai dengan dengan selera teman-teman gitu jadi yang penting objek utama dari pembuatan ini udah kelar semua gitu dari dari roda kemudian dari baling-baling kabin pesawat dan saya pesawat dan lain-lain itu teman-teman harus bikin dulu kalau udah selesai baru nanti teman-teman bisa memindahkan referensi gambar yang yang ada di depan teman-teman ini dan kemudian ubah sesuai dengan selera teman-teman kita bisa mewarnainya dan lain-lain intinya yang penting komponen dasar dan komponen utama dari pesawat itu udah terpenuhi semua itu selamat menikmati Terima kasih.